Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Almarhumah mantan istri Sule Lina Zubaida Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Sejak menikah dengan Teddy, sikap Lina Zubaida dinilai asisten berubah Asisten Almarhumah Lina Zubaida, Butet, membeberkan kejanggalan yang dirasakannya ketika masih mendampingi ibunda penyanyi Rizky Tadian itu Butet merasa adanya perubahan perilaku Almarhumah semenjak menikah dengan Teddy Bahkan dia berani mengiakan jika Lina kena guna-guna Jadi lebih gak deket sama Butet itu, jadi jarang ngobrol Kalau Butet ya kayaknya gitu Soalnya sosok bunda Lina gak gitu Kata Butet saat ditemui di Bumi Panjawangan Real Estate Cilenyi, Bandung, Jawa Barat, Jumat 10 Januari 2020 Kecurigaan Butet bukan tanpa alasan Pernah suatu waktu dia mengalami kejadian aneh bersama dengan Lina dan Teddy saat bepergian ke Sumedang Di sana mereka bertemu dengan seorang kerabat Teddy Kala itu kata dia, Lina Zubaida sempat dimandikan dan diberikan minyak di dalam botol kecil bertuliskan bahasa Arab Waktu dimandiin aja dikasih minyak sama isinya lapas Arab yang ngasih orang desanya Teddy Ujar Butet mengingat Butet juga diberikan minyak tersebut Hanya saja sampai sekarang dia tak pernah membuka dan menggunakannya Cuma Butet gak buka, botol kecil terus pakai plastik lagi Katanya buat diolesin aja Buat apa Butet juga gak nanya dari orang desanya Ujarnya Isu Teddy memiliki ilmu hitam pertama kali mencuat lewat pengakuan mantan istrinya Ica Kendati begitu, Teddy dalam beberapa kesempatan belum lama ini Selalu membantah isu tersebut Lina Zubaida meninggal pada 4 Januari 2020 Menurut sang suami Teddy Lina sempat pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Namun setibanya di rumah sakit Lina Zubaida dinyatakan sudah meninggal dunia Diduga kuat, mantan istri komedian Sule itu mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit Beberapa hari setelah meninggal Sang putra Rizky Pepian membuat laporan di Polkrestabet, Bandung Dia mengatakan kematian sang bunda tak wajar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.